Ini fenomena yang luar biasa di zaman canggih seperti sekarang, kita menurunkan hal-hal seperti ini. Bahkan tidak heran kalau ada yang mengatakan bahwa apakah orang-orang seperti ini stress gitu kan? Apakah orang-orang seperti ini pengen terkenal? Ini disebut dengan krisis ideologi, krisis agama. Jelas kita sebagai seorang muslim ya tidak boleh melakukan hal ini. Bersama kami belajar Sirah Nabuwia untuk memahami sejarah hidup Rasulullah s.a.w. dan para sahabat. Melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar, lewat program Klos, kubas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikubas dengan cara yang santai dan penuh keakrapan. Bersama kami juga menelak kitab-kitab induk dan referensi terpercaya. Menelisik hikmat, merangkai makna, lalu membangkannya dalam karyatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada fenomena menarik yang beberapa pekan terakhir ini merebak di kalangan masyarakat, di netizen khususnya. Yaitu, beberapa selebritis atau artis ramai-ramai mengadopsi boneka arwah yang lebih kenal dengan spirit doll. Yaitu, jadi mereka menjadikan boneka seperti anak angkat mereka sendiri. Seperti anak mereka sendiri. Beberapa artis yang mengadopsi boneka arwah ini bahkan belum menikah dan betul-betul menganggap dan memperlakukan boneka ini seperti anak kandung sendiri. Diberikan pakai yang bagus, kemana-mana diajak, diperlukan seperti layaknya makhluk hidup. Bahkan mereka merasakan keberadaan boneka ini atau spirit doll mereka sebut bisa menentramkan, bisa menangkan kehidupan mereka. Bahkan dari wancara yang mereka lakukan atau mereka sampaikan bahwa mereka tidak berani melakukan perbuatan hina, perbuatan buruk, minuman keras di depan boneka ini. Jadi mereka menganggap betul-betul ini adalah anak mereka sendiri, anak kandung mereka sendiri. Nah ini fenomena yang luar biasa di zaman canggih seperti sekarang. Kita merupakan hal-hal seperti ini. Bahkan tidak heran kalau ada yang mengatakan bahwa apakah orang-orang seperti ini stress gitu kan? Apakah orang-orang seperti ini pengen terkenal? Ya mereka menjawab tidak. Kalau pengen disebut terkenal mereka adalah para artis, para seberitis yang jauh sebelumnya sudah menjadi orang yang terkenal. Nah bagaimana kita melihat ahli ini? Saya melihat ada tiga hal. Pertama, ini disebut dengan krisis ideologi, krisis agama. Jelas kita sebagai seorang muslim ya tidak mulai melakukan hal ini. Bahkan di zaman jahiliya dulu, para tokoh Quraysh ada yang menyembah berhala, yang memperlakukan mereka sebagai Tuhan. Menganggap bahwa berhala-berhala tersebut bisa mendatangkan mudorat dan mendatangkan manfaat bagi mereka. Jelas ini terlarang dalam Islam. Nah ini berhala. Nah ini bagaimana dengan boneka gitu kan? Menganggap dia bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan ruh, spirit, menenteramkan. Ini ditinjau dari sisi agama jelas tidak diperkenankan. Kemudian yang kedua, saya sebut dengan krisis keluarga. Jadi ada mata rantai yang diawali dari munculnya paradigma berpikir bahwa menikah itu tidak penting. Lalu kemudian merebaklah free sex, lalu kemudian free child, tidak pengen punya anak gitu kan. Tetapi pada dasarnya manusia itu sendiri secara fitrah, dia kan pengen bersama dengan orang lain. Pengen berkeluarga, pengen punya pasangan. Ini normalnya. Jadi kalau ada yang tidak pengen menikah, ya mungkin tidak normal. Karena secara fitrah, insannya, manusia itu pengen berhidup bersama. Dia tidak, manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian sekaya apapun dia. Nah, jadi pada dirinya sebenarnya dia pengen bersama dengan orang lain. Dia pengen disayangi, pengen menyayangi. Nah, karena dia menganut paham tidak mau menikah atau free sex atau bahkan free child. Tetapi nalurinya sebagai manusia pengen menyayangi dan disayangi itu harus tersalurkan. Nah, maka jadilah boneka-boneka tadi tempat mereka melampiaskan kesih sayang. Melampiaskan kerinduan dengan adanya buah hati, dengan adanya anak. Tapi di satu sisi mereka mungkin tidak mau repot. Kalau mengadopsi anak beneran mungkin tidak akan repot. Suatu saat harus sekolah, harus diperlakukan sebagai manusia biasa. Tapi kalau boneka kan tidak. Mereka bisa melakukan mereka seperti manusia. Tapi suatu saat ketika mereka bosan, mereka buang begitu saja. Nah, ini disebut dengan krisis apa? Krisis keluarga. Krisis akan kebutuhan keluarga. Nah, yang ketiga ini disebut dengan krisis nalar berpikir. Jadi, bagaimana mungkin orang yang dianggap berbedidikan, orang yang dianggap berhasil, tapi kemudian memperlakukan benda, boneka, seperti layaknya manusia. Layaknya sebagai baby, sebagai bayi. Yang bisa mendatangkan ketentraman. Bukan hanya itu. Bahkan mereka melakukan betul-betul seperti makhluk hidup. Mereka tidak mau berbuat buruk di hadapan mereka. Dibelikan pakaian yang mahal, yang bagus. Ini krisis nalar. Tidak bisa diterima dengan akal sehat. Nah, lalu apa kemudian sikap kita, teman-teman sekalian, dimanapun berada menikap hal ini, bahwa kita harus kembali kepada agama kita. Bahwa Islam menganjurkan agar menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menjurumus pada perbuatan syirik. Dan boneka arwah ini jelas. Jelas sekali bisa menjurumuskan kepada perbuatan syirik. Kemungkinan berhubungan dengan jin, dengan makhluk halus, dan seterusnya. Dan kemudian, di satu sisi, mulailah kita membangun diri kita sebagai makhluk sosial. Berkeluarga, saling menyayangi, mencintai dengan keluarga kita. Merindukan seorang anak, seorang putra. Sebab, sekaya apapun kita, teman-teman sekalian, ketika kita sendirian, dia tidak akan ada manfaatnya. Kita harus bersama dengan orang lain, dengan keluarga kita. Dan pada yang sama, kita harus menyadari bahwa ini adalah perbuatan yang dilarang dari berbagai perspektif. Dilarang oleh agama kita. Kemudian berlawanan dengan norma-norma keseharian makhluk kita sebagaimana manusia yang sadar bahwa ini suatu hal yang aneh, yang tidak boleh dilakukan. Dan kita berharap kepada para artis dan paling selebritis, menghentikan perbuatan ini. Sadarlah bahwa ini perbuatan keliru, perbuatan yang salah. Dan ingat, Anda adalah selebritis, Anda adalah dilihat oleh orang banyak. Bisa jadi Anda adalah panutan. Jika Anda melakukan sebuah kekeliruan, maka bisa jadi yang lain juga akan mengikuti apa yang Anda lakukan. Dan artinya apa? Anda telah mewariskan dosa yang viral. Atau mewariskan dosa yang terus-menerus kepada generasi yang berikutnya. Semoga bermanfaat. jazakumullah khairan. Saya H.P. Andy Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Sub indo by broth3rmax